nah ini GPU O2 GPU O0 jadi kalau kita mau pasang keluar ya dari sini nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa Itu kita dah coba ini programmer SP01 bisa jadi programmer yang tadinya not a programmer dalam tanda kutip rencana SP01 ini pingin saya pasang di mana ya di breadboard atau di apa gitu kan nah yang jadi masalah dia supplynya 3V sementara power supply saya 5V bagaimana agar kita bisa gunain power supply 5V ini untuk SP01 tentu kita harus turunin dulu tegangannya dari 5V ke 3,3V kita bisa pakai voltage regulator ini saya pakai linear aja kalau pakai switching agak ribet ini AMS1117 3.3 dia bisa supply arus sampai dengan 1A ya mungkin 0,7 oke lah gitu kan tapi ya menurut datasheetnya ini bisa sampai 1A terus maksimum voltage nya itu bisa sampai 15V kalau nggak salah cuma kalau 15V kita keluarin 3V kayaknya panas dia kenapa ya itu ngitungan hukum ohm aja kita masukin 15V kita keluarin 3V berarti 12V itu jadi dissipatif jadi panas ya harus dibuang kan tegangan yang berbeda itu harus dibuang dibuangnya jadi apa jadi panas kalau dia bilang maksimum yang kita buang 12V terus 0,8A lah yang kita keluarin dari sini 0,8 x 12V atau biar gampangnya deh 1A kita kali 12V sama dengan 12V sementara yang kita pakai itu cuma 1A dikali 3, 3W kita pakai 3W kita bakar 12V kayaknya kita keluar pintar yang kita pakai berarti 15W nggak 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 jadi kita pakai 5V aja 5V kita jadiin 3V berarti yang kita bakar itu cuma 1,7V kali 1A ya sekitar 1,7W kita bakar nggak ada masalah oke ini gimana caranya kita lihat sematiknya aja nah ini contoh circuitnya AMS117 ini jadi dari V-innya kita kasih kapasitor ke ground nilainya macam-macam sih ada yang pakai 104 ada disininya 10 mikrofarad nah kebetulan saya punya persis kayak gini nih 1000 mikrofarad sama 100 mikrofarad voltasenya ini yang ini 25V yang ini 16V nah di outputnya kita kasih yang gede 1000 mikrofarad kalau udah nonton minimal Arduino kita pasang juga ya jadi antara VCC dan groundnya AT Mega kita pasang kapasitor gunanya buat ya waktu itu kita udah bahas buat bypass kapasitor sama decoupling kapasitor kalau ada kebutuhan tinggi supplynya stabil dan kalau misalnya ini fluktuatif outputnya ya dia stabil kalau kurangnya kurang ya stabil gunanya kapasitor itu makanya saya pakai gede aja deh sekalian kalau nilai berapa ya debatable ada yang bilang ya adanya ini kita pakai aja yang ada habis itu kita berapa ya ini saya mau pasang di PCB bolong-bolong aja ini kita pasang mungkin disini habis itu kapasitornya disini terus kita pakai LED LED ini saya pasang jadi kalau digambarin aja deh jadi AMS itu kan seperti kayak gambar itu ini ini groundnya ini saya gambar sesuai pin out disininya ya ini jadi yang paling kiri ini ground di tengahnya output ini 3,3V yang kanan ini 5V atau inputnya ya kita tulis 5V biar gambar ini kita konek ke ground nah karena ini outputnya microUSB ya saya pasang emailnya microUSB disini ini ada contoh nih microUSB itu pin outnya kalau itu ngadepnya kesana ini pinnya ada 1,2,3,4,5 paling kiri ground paling ujungnya ini 5V tengahnya ini nggak relevan sama kita cuma ini data minus ini data plus ini apa nih PO nah yang relevan sama kita karena ini cuma power doang yang lainnya juga nggak ada isinya ujung sini sama sini ini coloknya kesana berarti ini paling kiri ground paling kanan VCC jadi yang kita pakai cuma ujung-ujung aja berarti ini ground kita konek ke groundnya microUSB 5V nya kita konek ke 5V nya sini habis itu disini kita pasang kapasitornya di 1000 dari sini kita kasih kapasitor logonya kapasitor itu gini ya sini ke ground dari 3,3 kita kasih kapasitor juga 102F ini ke ground juga dari 3V nya kita cabangin ke resistor kita kasih LED 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 itu logonya gini abis itu ini ke ground lagi nah dari 3V ini kita kasih header pin header pin itu logonya logo net ya nah dari ground ini mana groundnya dari sini nah kita kasih jumper juga sini kita kasih ke ground GND pin juga sini jadi kita bisa punya ini 3,3V sorry kita punya pin 3,3V abis itu kita punya pin ground nah kalau kita perlu 5V ya udah kita jumper aja dari 5V nya si USB ini kita bikin pin lagi kesini 5V agak berantaran tapi bukan lebih gitu nah jadi komponennya cuma MS 1117 kapasitornya kecil yang 100 ini kapasitor yang 1000 yang ada garisnya ini negatif ya ke ground yang ada garisnya itu ke positif jadi ini ke ground ini ke ground juga jadinya kayak gini nah ini rame yang ini abain aja yang sebelah sini jadi ini cuma LED LED ini kita dari sini ya sama kayak tadi nih LED cuma gunanya kalau kita colok 5V kita masukin misalkan peragain kayak gini kalau kita kasih 5V 5V nya masuk ke ujung sini keluar 3V ke yang tengah masuk ke kapasitor bukan masuk sih sebenarnya ini cuma di paralel aja kita jumper resistor resistor ke LED LED ke ground dari 3,3V kita lempar ke header pin ini gunanya buat apa nah ini bisa kita ragain aja groundnya sebelah sini yang ini 5V kita pasang sini kita baca 3,3V nah kalau kita ambil dari sini 5V ini yang 5,6V ya ini positifnya USB masuk sini ini langsung 5V jadi kalau kita perlu 5V kita bisa ambil dari sini kalau kita perlu 3V kita colokin sini nah ini bisa jumper ke breadboard kalau mau kita ambil 5V nya kita masukin ke breadboard jumper ini 3V nya kita jumper ke breadboard nah biar lebih seru ini saya pasang header pin buat SP01 wiring gimana nih SP01 ini kalau mau dinyalain pinoutnya di sini ground Wi-Fi nya bawah ya Wi-Fi ini paling ujung ground ini 8 pin VCC 3,3V di sini reset di sini chip select atau chip enable kalau ini di high dikasih tegangan maka dia nyala berfungsi tapi kalau kita cabut dia kayak slit nah yang ujung ini kayaknya komunikasi tx atau rx ini kayaknya tx di sini kayaknya rx ini GPIO0 ini GPIO2 kalau mau oke jadi gini nah untuk nyalain ground nya kita kasih ke ground habis itu VCC ke 3V yang chip enable ini juga ke 3V kan tadi kalau dia di high dia baru mau nyala jadi yang pin VCC ini yang ujung ini dan yang ini kita paralel kita kasih ke 3,3V jadi di sini nih yang ini dan gini kita koneksi ke 3V nah yang ujung kita koneksi ke ground udah kita pasang coba kita colok nyalakan blink ya karena udah saya program jadi GPIO2 nya blink nah ini GPIO2 GPIO0 jadi kalau kita mau pasang keluar dari sini nih coba kita kasih iseng dia blink juga nggak harusnya pas lagi dinyalain dia nongol tuh oh mati 2 kawas 3V mati wiringnya gitu aja diagramnya gitu aja ntar mungkin saya bikinin yang agak rapi saya taruh di di video selamat menikmati 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 oke jadi gitu saya pakai AMS 1117 dengan kapasitor 2 saya kasih video dikitnya saat proses bikinnya kalau masalah soldering aduh saya nggak saya nggak pakar solder jadi hasilnya juga nih agak-agak asal jadi namun yang penting berfungsi jadi poinnya gitu yang penting itu berfungsi kita bisa bikin prototyping udah fix kita mau bikin apa ya tinggal kita gambar PCB tinggal dipesen tinggal dicetak gampang kalau soldering cuma pin-pin PCB oke tapi kalau kayak gini nih aduh jambar-jambar ini yang penting bisa nyambung berfungsi that's all skemanya ntar saya rapiin saya taruh di description bisa di download bisa dilihat yang ini ini yang coret-coretan kurang bagus di download aja dilihat aja itu aja semoga bermanfaat kalau ada penjelasan saya yang salah misalkan ini kapasitor kegedean om biasanya adanya cuma ini wah ini harus pakai apa pakai keramik kapasitor buat filter apa untuk bypass AC curan segala macam adanya cuma ini dikomentar aja di jadi diskusi saran-sarannya apa biar kita sama-sama mau belajar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati